Wakil Bupati Tapin Insinyur Haji Sufyanur didampingi asisten pemerintahan dan kesra Insinyur Haji Muhammad Yunus dan Kepala Bagian Humas Tapin, Kamis siang kemarin kembali kunjungi lokasi pembuatan bendungan Pipi Takjaya di Kecamatan Piani. Kunjungan tersebut tidak lain untuk melihat secara langsung sampai sejauh mana perkembangan bendungan Pipi Takjaya. Selain itu juga, kedatangannya ini juga untuk melihat kondisi di lapangan terkait beberapa waktu lalu ada pemortalan di lokasi itu oleh masyarakat setempat. Wakil Bupati Tapin Insinyur Haji Sufyanur mengatakan kunjungannya ini selain untuk melihat langsung proyek bendungan Pipi Takjaya sekaligus untuk memastikan portal yang dilakukan oleh masyarakat sudah dibuka oleh mereka. Beliau berharap nantinya proyek bendungan Pipi Takjaya ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan target karena bendungan ini merupakan kepentingan masyarakat. Diharapkannya juga, masyarakat setempat juga harus mendukung dalam proses pembangunan bendungan Pipi Takjaya. Alhamdulillah, kita hari ini kan mengunjungi wilayah bendungan Pipi Takjaya dan langsung ke lokasi dalam rangka kita melihat hasil perkembangan yang ada kemarin menjadi masalah yaitu ada pemortalan masuk ke proyek ini oleh masyarakat. Nah, hari ini kita pastikan bahwa memang sudah dibuka oleh masyarakat. Nah, jadi oleh karena itulah kita berharap mudah-mudahan kegiatan perusahaan bisa cepat maju dan bisa dilaksanakan sesuai target yang ditentukan. Nah, oleh karena itulah kita berharap juga pada masyarakat nantinya mudah-mudahan bisa mendukung kegiatan inilah karena ini adalah kepentingan masyarakat sendiri dan juga ada kepentingan nasional. Jadi kita ini harus mendukung ini, jangan dipersulit lah. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mendukung keberadaan proyek di sini dan juga ucapkan terima kasih dengan aparat-aparat keamanan dari Polres, dari Dandim yang sudah melaksanakan kerjasama dengan baik. Padahal tahap pengerjaan bendungan pipi tekjaya ini yang semula ditarget selesai pada tahun 2019 akan dipercepat lagi pengerjaannya menjadi tahun 2018. Gunawan, TAPIN TV melaporkan.